Halo sahabat Aryan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Aryan Aktivitas Aryan pada hari ini berada di Samoranggelam Dan Aryan memperbentukan bahwa desa Samoranggelam ini adalah desa tanpa daratan Sehingga seluruh aktivitas warga selalu dilakukan di atas air pastinya Dan pada hari ini Aryan akan merekan bahwa ada aktivitas warga Yang sedang melakukan atau melaksanakan hajatan Yakni hajatan pernikahan Untuk melaksanakan hajatan pernikahan ini Warga membutuhkan pelataran yang cukup luas karena teras rumah Yang dimiliki tidak begitu luas untuk menampung banyak orang Dan solusinya adalah di desa Samoranggelam ini Terdapat panggung terapung dan dermaga yang bisa digeser sesuai dengan keperluan Setiap hajatan yang diselenggarakan oleh warga itu dilakukan secara gotong royong Dan spontanitas warga akan berkumpul di mana tempat acara berlangsung Dan yang kita saksikan ini adalah panggung terapung yang diatasnya dipasang taruh Panggung terapung ini pun bisa digeser sesuai dengan keperluan Dan ini adalah teras rumah terapung atau rumah rakit Tempat ibu-ibu berkumpul untuk memasak persiapan hajatan pernikahan Dan ini adalah dermaga tambatan perahu atau transportasi air Yang juga difungsikan sebagai pelataran di acara pernikahan warga desa Samoranggelam Dan dermaga terapung ini tempat pelaminan Dan sekaligus juga tempat menyajikan menu makanan untuk acara resepsi pernikahan Ini adalah jalan raya atau jalan utama desa Di mana di desa Samoranggelam ini terdapat 4 RT Dengan populasi penduduk sekitar 750 jiwa Dan di sisi kanan kita ini adalah panggung terapung dan dermaga terapung Yang dimakan untuk acara resepsi pernikahan warga desa Samoranggelam Dan kita saksikan ada pelaminan yang siap dipasang Dan taruk yang kita saksikan adalah panggung terapung Yang juga bisa digeser sesuai dengan keperluan warga Dan baik sahabat harian beginilah informasi Sejilis tentang desa Samoranggelam dan aktifitas warganya Yang karakteristik desanya merupakan desa Tantun Padaratan Sampai berjumpa kembali sahabat harian